Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Norhairina Saya berasal dari program studi kesehatan masyarakat angkatan 2018 NIM saya 1810-19123-2020 Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi mengenai konsep dasar penulisan ilmiah Pada konsep dasar penulisan ilmiah ini Saya ingin menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, kegunaan dan manfaat Ciri-ciri karangan ilmiah Macam dan karakteristik penulisan karya tulis ilmiah Oke langsung saja kita masuk ke materi yang pertama Yaitu pengertian penulisan ilmiah Karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang membahas suatu permasalahan Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu penelitian Karya tulis ilmiah melalui penelitian ini menggunakan metode ilmiah yang sistematis untuk memperoleh jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang diteliti Untuk memperjelas jawaban ilmiah berdasarkan penelitian Biasanya penulisan karya tulis ilmiah hanya dapat dilakukan sesudah timbul Suatu masalah yang kemudian dibahas melalui penelitian dan kesimpulan dari penelitian tersebut Oke untuk lebih lengkapnya dari penjelasan yang saya paparkan Nanti di video selanjutnya akan saya tampilkan PPT yang telah saya kerjakan Jadi disini saya ingin menampilkan PPT yang saya buat Tentang pengertian karya tulis ilmiah Kemudian disini ada pengertian karya tulis ilmiah yang lebih singkat Karya tulis ilmiah merupakan karangan yang menyajikan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah dan ditulis dengan metodologi yang benar Selanjutnya yaitu tujuan penulisan karya tulis ilmiah Yang pertama sebagai wahana untuk melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis Yang kedua menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa Yang ketiga melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian dengan benar dan teratur Yang keempat dapat menjadi transformasi pengetahuan bagi sekolah atau institusi perguruan tinggi dengan masyarakat atau bagi para peminatnya Yang kelima untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa Dengan menulis karya ilmiah penulis ikut menyumbang bagi perluasan cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat Dan yang terakhir adalah foster etos ilmiah di kalangan mahasiswa Sehingga tidak hanya konsumen pengetahuan tetapi juga mampu menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan Selanjutnya ada manfaat penulisan karya tulis ilmiah Apa saja sih manfaatnya itu Yang pertama melatih untuk menumbangkan keterampilan membaca yang efektif Yang kedua melatih untuk menggambungkan hasil bacaan dari berbagai sumber Yang ketiga mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan Yang keempat meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematif Yang kelima memperoleh kepuasan intelektual Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan dan sebagai bahan acuan atau penelitian Pendahuluan untuk penelitian selanjutnya Selanjutnya ciri-ciri karya tulis ilmiah Disini ada sembilan ciri-ciri Yang pertama reproduktif Yang kedua tidak ambigu Yang ketiga tidak emotif Yang keempat mendalam atau tuntas Yang kelima penggunaan bahasa baku Yang keenam penggunaan kaedah keilmuan Yang ketujuh bersifat dekoratif dan rasional Yang kedelapan menggunakan kalimat efektif Dan yang terakhir yang kesembilan terdapat Di sini saya ingin menjelaskan Maksud dari poin-poin Ciri-ciri karya tulis ilmiah tersebut Karya ilmiah haruslah Menggunakan bahasa keilmuan Yaitu suatu ragam bahasa Yang digunakan di dalam suatu bidang ilmu tersebut Ragam bahasa tersebut Yang hanyalah dipahami oleh para peminat bidang ilmu tersebut Oleh karena itu Para peneliti haruslah menulis karya ilmiah Sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing Yang pertama Reproduktif Artinya ialah Suatu karya ilmiah tersebut ditulis oleh peneliti Harus diterima dan dimaknai oleh para pembacanya Sesuai dengan makna yang ingin disampaikan oleh penulisnya Yang kedua Tidak ambigu Artinya Suatu karya ilmiah Haruslah dikarang berdasarkan kaedah bahasa yang baik dan benar Penulis harus menguasai materi Atau harus mampu untuk menyusun kalimat dengan subjek dan predikat yang jelas Yang ketiga Tidak emotif Artinya Karya tulis harus disusun tidak dengan melibatkan aspek perasaan penulisnya Hal-hal yang diungkapkan harus rasional Tanpa diberi tambahan pada subjektifitas penulisnya Yang keempat Mendalam atau tuntas Penulisan karya ilmiah harus mengupas semua segi-segi masalah secara tuntas Masalah dibahas sampai ke akar-akarnya dan topik harus diuraikan secara mendetail Oleh karena itu Agar pembahasan dapat dilakukan sampai tuntas Maka peneliti harus membatasi masalah atau topik Jangan terlalu luas Kalau perlu diarahkan tetap fokus pada objek penelitian Peneliti harus memastikan ketersediaan buku-buku penunjang Hal ini berguna untuk memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan topik atau masalah yang diteliti Dalam pengambilan sampel Harus tetap profesional dan memperbanyak literatur sebagai sumber rujukan Yang kelima Penggunaan bahasa baku Karya tulis ilmiah harus memuat kaedah berbahasa yang benar Baik dalam ejaan, kata, kalimat, dan paragrafnya Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa yang baku Resmi dapat terlihat dari struktur katanya dan juga kalimat yang efektif dan struktur yang baku Yang keenam Penggunaan kaedah keilmuan Suatu karya ilmiah harus memuat atau menggunakan istilah-istilah dalam bidang keilmuan tertentu Sesuai dengan bidangnya penulis Ini menjadi bukti bahwasannya penulis menguasai apa yang ditulisnya Yang ketujuh Bersifat dekoratif dan rasional Artinya penulis dalam karyanya harus menggunakan istilah atau kata yang hanya memiliki satu makna Rasional artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penulisannya Yang kedelapan Menggunakan kalimat efektif Artinya Kalimat itu padat berisi Tidak bertele-tele sehingga makna ingin disampaikan kepada pembaca tepat mengenai sasaran Dan yang terakhir Yang kesembilan Terdapat kohesi dan bersifat straightforward Artinya Harus ada kohesi atau kebergantungan antar kalimatnya pada setiap paragraf dalam setiap bab Bersifat straightforward artinya langsung kesasaran Tulisan ilmiah tidak berbelit-belit tetapi langsung kepenjelasan Jam karya tulis ilmiah disini ada lima Yang pertama makalah Yang kedua skripsi Yang ketiga tesis Yang keempat disertasi Dan yang kelima proposal dan laporan penelitian Jadi disini Makalah Makalah adalah salah satu jenis karya ilmiah Yang pembahasannya berdasarkan data dari lapangan yang sifatnya empiris objektif Makalah juga dapat berupa hasil penelitian yang disusun untuk dibahas dalam suatu pertemuan ilmiah Kemudian ada skripsi Skripsi merupakan suatu jenis karya ilmiah untuk memenuhi syarat kelulusan sarjana atau S1 Umumnya berisi penelitian lapangan ataupun penelitian berbentuk kualitatif atau kuantitatif Yang sistematika penulisannya secara ketat Kemudian ada tesis Tesis yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa strata 2 untuk memperoleh gelar magister Kemudian ada disertasi Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat atau disusun untuk mendapatkan gelar akademis doktor atau S3 Disertasi berupaya untuk menciptakan suatu teori yang baru Dengan melakukan pengujian terhadap hipotesis yang disusun berdasarkan teori yang ada Dan yang terakhir Proposal dan laporan penelitian Proposal adalah suatu karya tulis yang memuat suatu rencana Untuk permohonan pengajuan suatu kegiatan kepada orang yang bersangkutan dengan rencana tersebut Laporan penelitian merupakan karya ilmiah yang dibuat setelah seseorang melakukan penelitian Pengamatan, wawancara, percobaan, dan lain sebagainya Dan kita masuk ke pokok pembahasan yang terakhir yaitu Karakteristik karya tulis ilmiah Yang pertama harus mengacu kepada teori Yang kedua berdasarkan fakta yang ada Yang ketiga logis Yang keempat objektif Yang kelima sistematis Yang keenam data valid dan jelas Yang ketujuh pembahasan yang detail dan tuntas Yang kedelapan disusun dalam bahasa yang baku Dan yang terakhir penulisan sesuai dengan aturan standar yang berlaku Demikian materi tentang konsep dasar penulisan ilmiah yang saya sampaikan Semoga bermanfaat bagi kita semua Mohon maaf apabila di dalam video ini ada terdapat kesalahan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton